Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Transa TV reaksi terkait wayang kemarin polemik kemarin padahal sekolah bahasa lama sudah mengklarifikasi bahwasannya beliau ada permintaan maaf dikasih kiranya perkataan beliau itu menyinggung pihak-pihak tentu tidak ada maksud beliau untuk apalah namanya artinya permintaan maaf dan kualifikasi itu udah sebenarnya udah mewakili semuanya dan permasalahan itu enggak perlu diperpanjang lagi namun tiba-tiba ada seorang yang bernama Agus Miktah yang entah dari mana nih orang entah turun dari langit mana gitu kan memang nih orang terkenal juga karena terkenalnya karena kontroversial bukan karena ilmu bukan karena empatnya dalam bidang agama bukan karena beliau adalah ahli pikir juga enggak juga bukan ahli hadis seperti Ustadz Khalid Ustadz Khalid jelas beliau menerangkan bagaimana dia bercerama ada hadisnya ada asarnya ada ceritanya ada asal Nuzul kalau di Al-Quran ada asal Wurj kalau di hadis itu jelas dan dikatakan dan rincian-rincian atau rujukan-rujukan kitab yang disampaikan oleh Khalid masalah itu jelas berbeda dengan Gus Miktah ini yang memang kenar di kalangan tertentu bahwasannya beliau ini adalah seorang Gus juga dibilang di sana saya enggak tahu ilmu beliau seperti apa tapi ada sesuatu hal yang dia bikin sesuatu yang mungkin sebenarnya udah meredah tapi dia bikin ribut kembali dia bikin ribut kembali dia bikin pergelaran wayang di pondok pesantrennya dia sendiri dan di sana sang dalang melakukan sesuatu yang kurang bijak dimana wayang yang sebenarnya tokohnya biasanya digambar seperti gambar-gambar yang seperti petruk atau apalah yang macam-macamnya lah tidak pernah menggambar wayang itu seperti orang yang benar-benar seperti Ustadz Khalid itu ini dibikin seperti Ustadz Khalid dimana wayangnya berjenggot dimana wayangnya juga memakai seperti pakai jubah gitu dan dalam peralatan wayang itu bagaimana Ustadz Khalid dibuk-lubuk sampai dengan tumbang gitu terkait hal seperti itu Gus Miktah ini ternyata mempunyai klarifikasi dia berklarifikasi Gus Miktah menyebutkan bahwa adegan itu sepenuhnya merupakan hak iwar seno selaku dalang sedangkan dirinya bertanggung jawab atas melakukan saja dibacakan selesai gelaran tersebut menurut Gus Miktah lakon Khalid wasalamah dalam wayang tersebut atas permintaan kelompok seniman kepada dirinya nah dia menyangkal ini dia bilang ini permintaan adalah dari kelompok seniman tetapi diadakan di tempatnya dia mana yang benar Allahualam cuman diri dia yang tahu namun ia membantah gelaran tersebut untuk merespon pernyataan bahasa lama baru-baru ini yang dinilai telah mengharapkan wayang nah kalau bukan untuk membantah ngapain diadakan ini kan lucu dia membantah gelaran tersebut untuk merespon pernyataan Khalid wasalamah baru-baru ini yang dinilai telah mengharapkan wayang jadi isinya tentang apa itu kita hanya dikasih lapornya saja tetapi petunjukannya seperti apa itu urusan itu bukan urusan saya kata dia artinya ketika diwawancar dia kayaknya menghindar dari poli ini dan itu bukan dari dia kata dia walaupun pondok pesantren yang dipakai adalah pondok pesantren dia menurut Miktah pondok pesantren yang ia asuh sejak 2012 rutin melakukan pengeleraan wayang namun kegiatan rutin itu sempat terhenti selama pandemi COVID-19 jadi kalau dimaknai pentas wayang itu merupakan reaksi atau respon dari apa yang terjadi hari ini saya pikir kurang pas di sisi lain dia pun tak mempermasalahkan pernyataan Khalid wasalamah yang dianggap mengharamkan wayang menurut dia pernyataan Khalid wasalamah adalah murni pendapat yang lumrah dalam Islam nah sepertinya gimana ya dia sepertinya orang bijak nih ketika dia berkata menurut dia pernyataan Ustadz Khalid wasalamah adalah murni pendapat yang lumrah dalam ajaran Islam kenapa ketawa 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 ketika Ustadz Khalid wasalamah dihinakan di tempatnya mereka kenapa dia biarkan itu di upload kalau memang ini dia tidak mau ikut-ikutan tidak mau berpolemik di sini kan bisa dia edit lagi tuh videonya kenapa itu ditampilkan dan memang dia ingin menepiralkan sepertinya dan ia ingin menepiralkan ini mudah-mudahan umat Islam jangan terpancing dalam keadaan ini mudah-mudahan kita tetap bersatu dalam ukwah Islam tidak benar kita untuk saling menjelah tidak benar kita untuk saling memikirkan yang yakin dengan pernyataan Ustadz Khalid kita ikuti beliau yang tidak yakin ya yakin dengan apakah anda punya guru muslimtah silahkan terserah anda yang penting sesama umat Islam apalagi kita satu musah satu bangsa Indonesia jangan saling mencaci maki banyak energi kita terbuang dalam keadaan mencaci maki antara cebong kampret aja nggak pernah berakhir tambah lagi cebong kampret yang baru-baru ini gabung nggak pernah berakhir nggak bisa selesai-selesai sehingga pemimpinnya kelihatannya seperti kampanye terus kemana-mana mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan maksud untuk mengurai lagi atau membangkitkan memanaskan suasana lagi nggak supaya kita lebih bijak lagi ke depannya untuk berlaku dan jangan ditiru yang dikat yang dipermainkan wayang oleh orang-orang tersebut karena itu udah mencederai seorang ulama mencederai umat berapa banyak orang yang mengikuti dakwahnya Ustadz Khalid wassalamah pastinya mereka kecewa kepada jamaah Ustadz Khalid wassalamah mudah-mudahan kita tetap bersabar tunjukkan sunnah itu dengan kita bersabar dan menahan diri jangan lupa like subscribe channel ini mudah-mudahan memanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati